Halo guys apa kabar semuanya kembali lagi di channel saya di Kobe TV nah di video kali ini saya mau kasih makan Borneo ini menunya keroto dengan ulat Hongkong ya karena Borneo baru dari pasca kawin ya eh maaf pasca panen anakan jadi hari ini kita mau jor pakannya supaya dia bisa berproduksi kembali dan keadaannya juga sehat ya karena kalau ada kekurangan makanan kekurangan nutrisi otomatis juga ya banyak hal nanti yang terjadi ya bisa jadi tidak menetas telurnya bisa jadi juga hanya tingkat menetasnya rendah dan bisa saja malah buang-buang telur dan lain-lainnya dia nah jadi untuk menghindari dari semua itu pagi ini kita mau ngasih menunya keroto dan ulat Hongkong nggak apa-apa karena kemarin kayaknya indukan juga kurus karena dia merawat anakannya dan juga habis ngeram biasanya memang seperti itu tuh indukannya betina ya Nah dan yang satu lagi di sini Borneo ini agak berbeda dengan murai batu lainnya ya ini kita kasih dulu di borneo ini udah mancing-mancing lagi nih Oh itu di bawah itu kita kasih di sini saja nah apa bedanya dengan murai batu lain nggak tahu ya mungkin entah memang Borneo saya aja atau semua Borneo seperti itu ini pakannya lebih besar daripada murai-murai batu biasanya ya hampir porsinya itu hampir sama dengan kacer gitu ya kacer dengan biasanya agak-agak rakus juga dengan makanan enggak banyak ya dari murai batu nah Borneo ini seperti sama seperti itu kenapa karena saya biasanya pagi selalu saya kasih makan pada saat ini disekat ini kan Oh waktu ini ngeramkan ini disekat ya jadi bernyata sendirian sama dengan King killer juga seperti itu tapi eh makanannya lebih banyak Borneo Borneo biasanya siang atau sore kalau agak banyak saya kasih biasanya itu sore udah habis kalau standar biasanya siang sudah habis nah sedangkan King killer itu King killer biasanya besok paginya aja lagi masih ada sisa ya masih ada sisa lumayan banyak jadi kalau kita telat ngasih makan pun King killer nggak masalah ya gitu ya masih ada sisanya makanannya beda dengan Borneo ini kalau pagi itu jangankan pagi siang ataupun sore ini udah habis padahal porsi sama tempatnya juga saya samakan modelnya gitu ya jadi itulah Borneo yang punya saya seperti itu nggak tahu sih kalau Borneo Borneo lain ya bisa jadi yang bukan Borneo pun ada ada juga yang seperti ini rakusnya ya mungkin nah jadi untuk rawatan murai batu pasca panen ya itu yang pertama Anda harus pakannya itu jangan telat ya karena kalau telat si burung pasti stres ya apa nih makanan saya jadi pikiran dia itu bukan ke produksi kembali tapi malah makanan yang kedua juga kalau bisa divariasikan ya divariasikan supaya tercukupi juga nutrisinya ya karena beda-beda yang dibutuhkan tadi ya yang ketiga jangan lupa kalsium ya ataupun tulang sotong kalau nggak tahu tulang sotong Anda buka aja di Google itu ada itu tuh biasanya tulang yang buat dicumi apa dicumi-cumi ya dicumi-cumi gurita kayaknya gurita ada juga sih kemarin itu dan lain-lain lah jadi yang seperti itu ya kalau anda bingung lihat aja di Google Google buka aja buat aja disitu tulang sotong ataupun kalau bingung ya langsung aja pergi ke tempat orang jual-jual ikan ikan laut mungkin ada ya kalau disini sih ada rata-rata tapi kadang itu biasanya dikasih-kasih aja gitu ya tapi kalau orang yang memang udah paham kan ini bisa laku dijual ya dijual gitu tuh untuk tulang sotong yang belum paham karena ada beberapa orang yang bertanya Mas tulang sotong itu gimana sih gimana saya mau jelasin ya kan gitu jadi tulang sotong itu dari hewan dia bukan dibuat ataupun apa-apalah gitu yang jelas itu dibuat apa memang dari hewan nah kemudian Borneo ini juga rencananya mau saya poligami ini dengan yang ini indukan udah saya siapkan Oh tak kenapa saya pengen sebenarnya rugi sih banyak-banyak ngapain sih produksi Borneo banyak-banyak kan gitu apa ada pembelinya itu ya ya kita yang pertama saya mau membuat si betina ini cepat birahi karena Borneo ini sangat pintar sekali membuat burung yang belum membirahi menjadi birahi itu contohnya itu yang di sana itu sama sih hutan udah setahun lebih Hai dia enggak produksi-produksi malahan dengan pejantan lain dia malah produksi gitu loh yaitu pejantannya ya si Borneo ini ya Nah maka dari itu eh ini trik saya jadi yang betina ini saya jodohkan dengan Borneo jadi dia terbiasa udah birahi mancing indukan birahi sudah mungkin beranak sekali dua kali kita cabut nanti kita lanjutkan dengan pejantan yang lain yang sudah siap karena saya senangnya gitu Borneo ini ngerayunya pintar jago yang kedua dia juga tidak pembantai gitu ya mau indukan itu pendiam mau indukan itu gimana dia enggak mau ngebantai itu yang saya senang dari si Borneo tapi kalau mureh-mureh batu lain ya itu biasanya burung yang terlalu liar dong rapakan gitu yaitu dikejar sampai dibunuh ada juga yang diam aja gitu matung itu juga dia dibunuh beda dengan Borneo dia sifatnya gimana ya susah saya jelaskan yang jelas dia pandai sekali untuk merayu dan memancing betina untuk berproduksi nah jadi seperti itulah guys ya video kita di pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya itu tadi kita sudah membuat beberapa cuplikan nah cuplikan ya jadi ngasih makan Borneo pasca panen anakan ya dan tipe-tipenya ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati